Membangun Apotek Digital bersama Swipe Rx Belanja Kembali lagi ke topik utama Oh iya, saya mau ucapin terima kasih banyak Bu Ika Terus penjelasannya, tadi saya udah ngomong belum, saya lupa Jadi kita balik lagi ke Bu Ika Ke topik utama ya, Bapak dan Ibu semuanya Mengenai digitalisasi Nah, Bapak-Ibu, salah satu hal penting yang tadi juga sempat di-mention oleh hampir semua penjara kita Penting bagi Apotek Digital Untuk kemudian salah satu toolsnya adalah POS dan Inventory System Saat ini sudah bersampingan kita, di tengah-tengah kita Ada Bapak James John Yang akan memperkenalkan kita mengenai Innofarma Silahkan Bapak James John, waktu dan tempat saya persilahkan Halo Bapak Halo Mbak Dagnak Halo, selamat siang Silahkan Pak James Iya, terima kasih Mbak Dagnak Selamat siang Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Apotekar Indonesia Di tahun 2021 ini secara virtual tentunya Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit memaparkan apa sih itu Innofarma 2.0 mungkin dari Bapak dan Ibu Ada yang pertama kali mendengar nama ini Apakah ini sejenis Apa, bendakah atau apa, makhluk apakah ini Nah, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan sedikit bocoran-bocoran juga terkait Innofarma ini seperti apa dalam-dalamnya Tadi sempat disinggung oleh rekan Bapak Immanuel tentunya sebelumnya terkait dengan the right tools ya Bapak Ibu ya The right tools untuk kita supaya bisa go digital terutama apotek ya Nah, Innofarma disini hadir sebagai the right tools tersebut Dimana Innofarma ini bisa kita katakan software apotek masa depan Yang menjadi software terlengkap dan terbaik Dimana fitur-fitur yang kita create, kita buat atau kita kembangkan merupakan adaptasi software Terhadap kebutuhan terkini apotek Dengan tambahan fitur yang belum ada di software apotek-apotek lainnya Seperti itu Bapak Ibu Dan apa sih sebenarnya benefit atau selling point dari Innofarma 2.0 ini Ataukah dia tidak terlalu berguna atau bagaimana Nah, ini akan saya jelaskan poin-poin atau benefit dari menggunakan Innofarma Yang pertama adalah Innofarma 2.0 sendiri adalah POS dan inventory system Kombinasi keduanya sangat memudahkan dalam melakukan pengelolaan apotek Ataupun manajemen apotek Sederhananya Bapak Ibu, POS ini bisa kita bilang Yang untuk saat ini sederhananya adalah kasir Tempat dimana transaksi jual-beli itu kita lakukan Sementara inventory atau manajemen inventory system sendiri adalah bagaimana kita Cara melakukan pengelolaan terhadap apotek kita sendiri Terutama inventory-inventory yang ada di dalamnya Karena apotek tidak hanya mencakup uang Tapi terdapat juga barang dan orang yang harus kita kelola Seperti itu Bapak Ibu Dan yang kedua adalah Innofarma ini Karena dia berbasis web-based Bapak Ibu Akses bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja secara real-time Jadi jangan khawatir yang sebelumnya Bapak Ibu biasanya harus hadir selalu di apotek Atau yang dimana Bapak Ibu harus standby dari pagi sampai malam mungkin di apotek Nah sekarang misalkan ada kesibukan lain bisa menarik diri perlahan-lahan Tapi tetap mengontrol apotek dari jauh Nah bisa dengan menggunakan tools ini Atau bisa juga dengan menggunakan software Innofarma 2.0 ini Dan yang poin ketiga Tidak ada batasan jumlah pengguna atau user Jadi satu akun apotek atau satu license apotek ini bisa kita create user di dalamnya Mungkin lebih dari satu, dua, tiga tergantung dengan kebutuhan di apotek Misalkan yang sudah berjalan apotek saat ini ada dua komputer Tiga atau bahkan lebih Nah silakan nanti masing-masing user dibuat tanggung jawab masing-masing Atau masing-masing user diberikan hak akses usernya Dengan dibuatkan username dan password sehingga tidak terjadi tumpang tindih nantinya Antara kasir dengan bagian gudang atau dengan bagian benajemen dan sebagainya Jadi masing-masing jelas sehingga pelacakan atau nanti kita melakukan tracing terhadap orang tersebut juga jelas Bapak-Ibu tidak saling menyalahkan Dan yang berikutnya adalah hak akses terhadap fitur setiap pengguna atau user bisa diatur Sesuai dengan kebutuhan seperti yang saya sampaikan sebelumnya Ini gunanya adalah untuk membatasi Mungkin di dalam apotek tidak semua user diberikan tanggung jawab penuh Untuk memegang hak akses manajemen Atau hak akses untuk semua fitur atau menu Nah gunanya kita batasi ini adalah untuk meminimalisir resiko Sehingga jelas siapa bertanggung jawab terhadap apa Lalu yang poin berikutnya adalah kita selalu update Mengikuti kebutuhan dan perkembangan apotek terkini Sebagai mana slogan kita di awal tadi Kita tetap terus berkembang Kita tetap terus membuka diri terhadap masukan-masukan Sehingga dengan begitu kita akan terus berkembang Baik dari sisi fitur maupun hal-hal pendukung lainnya Berikutnya tampilan yang sederhana namun futuristik Sehingga dengan mudah dan cepat dipahami Banyak beberapa user atau beberapa pengguna yang sudah join Itu tidak butuh waktu lama Bapak Ibu untuk memahami software Atau memahami Innofarma 2.0 ini Karena memang bahasa yang kita gunakan bahasa sederhana Dan juga menggunakan apa namanya Yang sudah cukup familiar fitur-fiturnya Atau yang biasa dilakukan di apotek mungkin yang secara tradisional Baik itu mungkin kasir, penerimaan, gudang, stok opnam Dan lain-lain yang akan saya sampaikan di fitur-fitur berikutnya Pada slide selanjutnya Semuanya kami rasa sudah tercakup pada Innofarma 2.0 ini Lalu poin berikutnya adalah laporan aktivitas apotek Yang lengkap dan sistematis Memang kita bukan namanya POS dan juga manajemen inventory system Kalau tidak ada laporan tidak lengkap Maka Innofarma telah menyediakan fitur laporan Di mana laporan itu adalah laporan persediaan juga Laporan penjualan pembelian termasuk laporan keuangan Yang mungkin Bapak Ibu butuhkan juga Terkait mungkin laba rugi pendapatan hari ini Dan sebagainya yang berkaitan dengan keuangan Lalu juga kita bisa mengintegrasikan antar cabang dan multi gudang Dan yang berikutnya adalah dukungan purna jual yang profesional Bapak Ibu kami di sini setelah misalkan ada kandidat Atau misalkan ada apotek yang sudah join Kami tidak hanya melayani sekedar pada saat Bapak Ibu membeli Juga after sales-nya kami jaga Baik itu dari pelayanan sisi teknikal support-nya Maupun dari sisi trainingnya yang selalu standby untuk Membantu Bapak Ibu agar lancar menggunakan sistem kami Atau software kami Dan yang terakhir tentunya harga yang sangat kompetitif Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain Sehingga Bapak dan Ibu merasa worth it Untuk menggunakan software kami ini Dan inilah kurang lebih pada software Innoforma 2.0 Fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu dapatkan Atau Bapak bisa Ibu gunakan di software kami Mungkin ini tidak bisa Mungkin fitur yang ada saat ini Tidak semuanya memenuhi kebutuhan Bapak Ibu di apotek Tapi sebagaimana yang kita sampaikan di awal Bahwa kita terus berkembang Dan kita terus membuka diri terhadap Masukan dari Bapak Ibu Sehingga kami bisa terus memberikan pelayanan terbaik Dan apotek Bapak Ibu bisa go digital dengan baik Sehingga lebih dikenal di lingkungan dan masyarakat sekitar Mungkin ini saja paparan singkat yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Khusus Innoforma mungkin memang Tidak banyak materi yang bisa saya sampaikan Memang lebih kepada nanti Bapak Ibu Lebih baik Bapak Ibu mencoba sendiri menurut kami Yaitu kami telah menyediakan akun demo nantinya Yang bisa Bapak Ibu gunakan Atau Bapak Ibu nikmati nanti Dengan cara nanti moderator juga akan sampaikan Bahwa lebih baik kembali seperti kata Pak Iman Tak kenal maka tak sayang Atau seperti kata moderator Lebih baik nanti kami, Bapak dan Ibu coba Penggunaan software-nya Lalu dicoba-coba fitur-fiturnya Sehingga merasakan user experience-nya sendiri Karena jika saya jelaskan melalui slide ini Akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit Bapak Ibu nanti bisa habis waktunya Karena fitur-fitur yang di dalamnya juga cukup banyak dan mumpuni Sehingga Bapak Ibu bisa coba sendiri user experience-nya Kalaupun nanti ada yang tidak jelas Kami siap melayani, membantu, menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan Saya rasa itu saja pemaparan dari saya yang singkat dan sederhana ini Bisa kembali, akan saya kembalikan kepada moderator Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Mas JJ Aku biasanya panggilnya Mas JJ ya Terima kasih banyak atas perjelasannya Tidak betul sekali tadi Innofarma itu Merupakan suatu sistem yang lengkap Makanya kalau bisa dijelaskan di sini bisa habis sampai sore Nanti habis maghrib sekali ya Pak JJ ya Tepat sekali, lebih baik user atau pengguna Kita berikan kesempatan mencoba sendiri Dan merasakan sendiri pengalaman seperti apa Benar, mungkin buat Bapak dan Ibu yang masih ingin tahu Mengenai Innofarma Bisa langsung memujui GoodSword Rx Belanja Nanti di sana kita bisa bantu Untuk memberikan akses ya Pak James John ya Mengenai Innofarma itu apa Dan lebih lengkapnya lagi seperti apa Tepat sekali Oke Swipe Rx Terima kasih.